Pedang kayu harum, jilip 26. Tanpa sedikit pun mengingat akan dirinya sendiri, Lais sudah mengecup, menyedot, dan meludahkan darah hitam yang berbau amis. Hampir dia tidak kuat menahan, akan tetapi dia mengeraskan hati dan menahan kepalanya yang menjadi pening. Dia menyedot lagi, meludah, menyedot, meludah, sampai akhirnya setelah hampir kehabisan nafas dan hampir tidak dapat menahan rasa pening kepalanya, Lais menyedot darah merah. Ia menjadi girang sekali, akan tetapi masih terus menyedot dan meludah sehingga darah merah secawan keluar yang berarti bahwa kini racun telah dikeluarkan semua. Lais tertawa-tawa, kemudian roboh terguling. Lais diaweng menjerit lemah. Dia telah terhindar dari bahaya racun, akan tetapi tubuhnya lemas dan totokannya belum punah, maka dia hanya dapat memanggil-manggil Lais sambil menangis. Totokan jari tangan Cui In memang hebat luar biasa. Seperti juga jalannya racun jarum merahnya, totokannya itu barulah dapat punah dengan sendirinya setelah lewat 12 jam. Hari sudah lewat senja dan hujan turun rintik-rintik di pantai laut selatan itu. Selama itu, biaweng menunggu tubuhnya terbebas totokan, rebah miring di samping tubuh Lais yang pingsan di situ pula. Setelah ia dapat bergerak, pertama-tama yang ia lakukan adalah menubruk tubuh Lais dan menangis terseduh-seduh, mengangkat muka pemuda itu untuk diperiksa, dan di dalam cuaca selam hampir gelap itu ia melihat betapa kedua mata pemuda itu membengkak merah. Ia menjerit dan mendekat muka itu ke dadanya, menempelkankan mukanya pada kening pemuda itu sehingga air matanya membasahi muka Lais sambil merintih. Laisok! Oh, Laisok! Hujan sudah berhenti, malampun tibalah. Biaweng tidak bergerak pindah dari tempat dia duduk, kepala Laisok berada di atas tangkuannya. Sejak tadi jari-jari tangan gadis itu mengelus-elus rambut kepala Laisok, hatinya penuh keharuan dan ada rasa aman dalam hatinya. Hidupnya yang tadinya kosong karena kenghang kemudian karena kematian ibunya, kini terisi lagi oleh kewajiban baru. Dia hidup untuk pemuda ini. Untuk membalas budi pemuda ini yang tiada taranya. Sim Laisok bergerak perlahan. Uuh, alangkah gelapnya ia mengeluh, kepalanya bergerak-gerak di atas pangkuan Biaweng. Ucapan itu memancing keluar air matu yang bercucuran dari matu gadis itu. Malam telah tiba, Laisok! Katanya lirih menahan Isak. Heh, apa? Siapa? Malam? Eh, engkau kah ini, nona? Mengapa? Mengapa engkau memangku aku? Eh, maraku, tak dapat melihat apa-apa. Biaweng menangis, menunduk dan merangkul leher Laisok. Tak kuasa mengeluarkan kata-kata. Laisok terheran-heran, lalu meraba kedua matanya, jari-jari tangannya meraba sepasang metli yang bengkak dan tertutup. Tak dapat dibuka dan teringatlah dia. Ah, aku, aku telah menjadi buta. Laisok, mengapa engkau nekat? Sudah ku katakan, Biaweng tak dapat berkata lagi, terus menangis. Mataku buta? Biarlah. Akan tetapi engkau sudah sembuh, benarkah itu, nona? Engkau sudah dapat bergerak, sudah duduk. Bagus, engkau sudah sembuh. Laisok meraba-raba pundak dan tengkuk gadis itu, suaranya mengandung kelegaan hati dan kegirangan besar yang tidak dibuat-buat, kegirangan yang membuat dia lupakan keadaan matanya yang buta. Kegirangan yang terkandung di dalam suara pemuda ini membuat Biaweng menjeret dan tangisnya makin menjadi. Kau kenapa? Nona Laisok meraba-raba dan jari-jarinya bertemu dengan air matu di pipi Biaweng. Kau menangis, mengapa? Engkau menangisi aku, benarkah, nona? Laisok, Laisok. Betapa aku tidak akan menangisi engkau? Hatiku hancur melihat penderitaanmu karena aku. Cinta memang perasaan yang aneh, mengatasi segala macam penderitaan hidup. Walaupun kedua matanya menjadi buta, ketika merasa betapa gadis itu memeluknya, bahkan menciumi mukanya, menangis untuknya, Laisok menjadi girang dan merasa berbahagia sekali. Oh, terima kasih, nona. Terima kasih. Engkau menangis karena mataku buta? Ahaha, aku mau seribu kali buta kalau engkau menaruh perhatian seperti ini, nona. Engkau telah sembuh, sungguh besar hatiku dan kesembuhanmu masih terlampau murah kalau hanya ditebus dengan sepasang mataku. Aku gembira, aku bersyukur kepada Tian Yang Maha Kuasa bahwa aku dapat menebus dosaku kepadamu, bahwa aku masih ada gunanya, terutama sekali untukmu. Nona, kau tolonglah bawa aku ke kota Liokun dan antarkan aku ke rumah pamanku di kota itu, kemudian boleh kau tinggalkan aku, nona. Akan tetapi berhati-hati lah jangan sampai engkau bertemu dengan dua manusia iblis itu lagi, mereka amat berbahaya dan lihai. Laisok, kau kira aku ini orang macam apa? Tidak, aku akan merawatmu, mendampingi dirimu dan tak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan selalu bersama sampai, sampai kematian memisahkan kita, kata Biaweng penuh keharuan sambil memegang kedua tangan pemuda itu. Laisok mencengkeram kedua tangan yang kecil itu dan suaranya tergetar, apa yang kau bilang, nona? Engkau seorang gadis cantik jelita seperti bidadari, berilmu tinggi, engkau hendak menyianyikan hidupmu di samping seorang seperti aku, yang sekarang sudah menjadi seorang buta tiada guna? Tidak. Engkau tidak perlu mengorbankan dirimu hanya karena perbuatanku tadi, nona. Sudah ku katakan bahwa aku hendak menebus dosaku, dengan kedua mataku masih murah. Sim Laisok, aku sudah mengambil keputusan hidupku. Kecuali kalau engkau tidak sudi bersamaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ataukah engkau tidak cinta lagi kepadaku? Genggaman tangan Laisok makin kencang. Engkau tahu bahwa aku amat mencintamu, nona. Aku mencintamu melebihi jiwa ragaku. Akan tetapi, karena cintaku itulah maka aku tidak ingin engkau menyianyikan hidupmu, menderita dan mengorbankan hidup bajiku. Cintaku tidaklah sedang kau itu, nona. Aku mencintamu, akan tetapi engkau tentu tidak mencin. Husah, aku pun cinta kepadamu, Laisok. Kau, kau, betapa mungkin ini? Biaoweng, jangan mempermainkan aku, jangan, sekejam itu. Akan tetapi Biaoweng sudah menutup ucapan Laisok dengan mencium mesra pada mulut pemuda itu hingga membuat Laisok gelagapan. Setelah melepaskan ciumannya, Biaoweng berbisik, nah, masih ragukah engkau? Adakah seorang gadis suci mencium mulut seorang pria kalau dia tidak mencinta pria itu? Kau mencintaku? Ya Tuhan, sukar untuk dipercaya. Mengapa kau mencintaiku? Karena aku telah menyelamatkan mawamu. Bukan, Laisok, karena kemuliaan hatimu. Kalau orang seluruh dunia ini semulia engkau, aku pun akan mencinta seluruh manusia di dunia ini. Biaoweng Laisok memeluk, merangkul dan mendekat, lalu menangis terseduh-seduh. Biaoweng, terima kasih, terima kasih. Dan keduanya berpelukan sambil bertangisan. Kenghang menuruni puncak akun lunasan dengan wajah berseri gembira. Betapa hatinya tidak akan gembira oleh hasil yang dicapainya di Kunlun Pai? Sekarang dia telah berhasil membersihkan namanya di Kunlun Pai, sudah berhasil mengubah rasa benci para tokoh Kunlun Pai, terutama Tiang Tojin, menjadi rasa kagum berterima kasih dan bersahabat. Tentu saja ada pula yang berbalik membencinya karena sepak terjangnya di Kunlun Pai, terutama sekali Lian Chi Tojin dan Sianti Tojin, akan tetapi hal ini sudah wajar. Setiap perbuatan yang mendatangkan senang kepada setihak, tentu mendatangkan rasa tidak senang kepada pihak yang bertentangan. Pokoknya, ia harus mendatangkan rasa senang kepada di pihak yang benar dan baik, adapun rasa tidak senang di pihak yang salah dan jahat, bukanlah merupakan hal yang aneh. Ia maklum bahwa tugas yang kini dihadapinya amat berat. Dia akan menghadapi banyak rintangan, akan menghadapi permusuhan dari orang-orang yang masih mendendam pada gurunya, bahkan yang akhir-akhir ini juga mendendam kepada dirinya sendiri. Bagaimana caranya dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan seperti yang dia hasilkan di Kunlun Pai? Tugas menebus semua permusuhan dari hati para tokoh Kang Ong terhadap gurunya dan dia sendiri sudah sangat berat. Masih ditambah lagi dengan tugasnya mencari cuwiim dan menundukkan wanita itu, minta secara halus maupun kasar agar supaya wanita itu mau mengembalikan kitab-kitab yang dicurinya, karena sebenarnya kitab-kitab itu merupakan syarat penting baginya untuk melenyapkan permusuhan yang ditimbulkan gurunya ketika gurunya mencuri atau merampas kitab-kitab itu dari partai-partai besar. Sebelum dia bisa mengembalikan kitab-kitab itu kepada pemiliknya yang berhak, bagaimana mungkin dia dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Ketika melewati sebuah puncak dan melihat puncak Bayangkara di depan, Kang Hang berhenti dan memandang puncak Bayangkara dengan kening berkerut. Seperti puncak Bayangkara itulah tugasnya, menjulang tinggi dan puncaknya itu sendiri merupakan tugas pertama baginya, yaitu dia harus mengunjungi puncak itu untuk berusaha melenyapkan permusuhan yang timbul dengan mereka yang berkuasa di puncak itu, ialah perkumpulan Tia Chiangpang. Memandang puncak Bayangkara, teringatlah dia akan semua pengalamannya ketika dia bentrok dengan perkumpulan Tia Chiangpang. Kemudian teringatlah dia akan Sim Chiangpang, gadis Hoa San Pai yang menjadi sebab pertama bentrokannya itu. Ia membantu Chiangpang dan adiknya, Sim Lai Sek. Ketika mereka berdua itu dikeroyok para anak buah Tia Chiangpang sehingga bentrokan menjadi berlarut-larut, ditambah pula oleh perbuatan Sui Im yang menyamar sebagai diaweng yang kemudian membantunya secara diam-diam, bahkan telah membunuh Chiangbi. Kenghang menghela napas panjang. Harus diakujungi perkumpulan itu agar dia dapat bicara dengan Ong Bengkok dan Laiban, ketua dan wakil ketua dari Tia Chiangpang. Karena itu dengan hati mantap Kenghang melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak Bayangkara. Ketika dia tiba di wilayah pegunungan ini dan berada di sebuah lereng yang agak tinggi, dia melihat dari jauh beberapa bayangan orang mendaki puncak, ada yang naik kuda, ada yang berjalan kaki. Dia berhenti memperhatikan. Dari gerakan mereka yang berjalan kaki dia dapat melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian dan agaknya mereka hendak bertamu ke Tia Chiangpang. Ada apakah di Tia Chiangpang? Selagi dia masih termangu-mangu, tiba-tiba telinganya mendengar suara orang bernyanyi, suaranya halus terbawa angin lalu. Kuncu Song Kiwi Ji Heng, Put Goan Hou Ki Kue E, seorang budiman bersikap sesuai dengan kedudukannya, tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Wajahnya berseri mendengar syair itu. Ia segera mengenal syair itu sebagai ujar-ujar Nabi Kongcu dalam pelajaran kitab Tiong Yong, dan dia mengenal atau dapat menduga pula siapa orangnya yang sedang bernyanyi itu. Keng Hong tersenyum lantas melangkah ke depan menuju ke arah datangnya suara nyanyian yang terbawa angin lalu. Tepat seperti yang diduganya, dia segera melihat kakek bongkok berpunuk yang selalu berpakaian bersih namun berkoki telanjang, rambutnya panjang akan tetapi di bagian atas kepalanya botak, sedang duduk ongkang-ongkang di atas sebatang dahan pohon sambil bernyanyi dan diseling menengak arak dari guci araknya. Siau bin Kuncu, tokoh aneh yang dahulu diakali untuk memecahkan rahasia kalimat yang terukir di pedang siang bokiam. Tanpa sengaja kakek aneh inilah orangnya yang telah berjasa hingga dia bisa menemukan tempat rahasia penyimpanan pusaka gurunya. Kakek itu melanjutkan syair ujar-ujar di dalam kitab Tiong Yong, akan tetapi kini tidak lagi dinyanyikan, namun diucapkan secara nyaring dengan gaya sedang memberi kuliah atau sedang berceramah di depan banyak murid. Kedua lengannya dikembangkan, kepalanya bergerak-gerak mengikuti irama kata-kata yang seperti sajak dideklamasikan. Dalam keadaan kaya dan mulia dia berlaku sesuai dengan keadaannya, dalam keadaan meniskin papa dia berlaku sesuai dengan keadaannya, berada di antara bangsa asing dan menyesuaikan diri dengan sekelilingnya, dalam keadaan duka dan sengsara, dia menyesuaikan diri dengan keadaannya. Maka seorang budiman selalu merasa cukup dan terteram, biarpun berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Keng Hong yang sudah seringkali membaca kitab Tiong Yong dan kini mendengar rakyat ini dideklamasi dengan sungguh-sungguh, seakan-akan maknanya menjadi semakin jelas bagi pemuda ini. Ujar-ujar itu mengandung inti sari dari pelajaran menyesuaikan diri dengan keadaan. Memang, orang yang pandai menyesuaikan diri tanpa memaksa hati dan perasaan sendiri akan selalu merasa puas, tidak pernah kekurangan dan tenang-penteram. Menginginkan sesuatu yang tidak akan dapat dijangkaunya bukanlah menyesuaikan diri namanya. Bersikap tak sesuai dengan sekelilingnya, ingin membawa kehendak diri sendiri, bukanlah menyesuaikan diri namanya. Dia mendengarkan terus karena meskipun sudah seringkali membaca ayat-ayat itu, kini mendengar diucapkan kakek itu dia merasa amat tertarik. Dalam kedudukan tinggi dia tidak menghina bawahannya, dalam kedudukan rendah dia tidak menjilat atasannya. Dia memperbaiki kekurangan sendiri tidak mengharapkan orang lain. Maka dia tidak membenci atau mengutuk orang lain. Ke atas dia tidak mengutuk Tuhan, ke bawah tidak menyalahkan manusia. Ujar-ujar ini merupakan kelanjutan daripada ujar-ujar tadi dan inti sari pelajarannya adalah menerima keadaan penuh kesadaran. Bila seseorang dapat menerima keadaan yang menimpa dirinya dengan kesadaran, maka dia akan selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan itu dan sama sekali dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan maupun manusia lain. Setiap kegagalan yang lajim disebut kesialan diterima dengan kesadaran penuh bahwa hal ini merupakan akibat daripada sebab, dan untuk mencari sebabnya tidak semetinya apabila melontarkan kesalahan kepada malaikat maupun seran. Orang bijaksana atau kuncu, budiman, akan menghadapi setiap kegagalan atau malapetaka yang menimpa diri dengan melakukan introspeksi, memeriksa diri sendiri, kemudian melakukan self-correksi tanpa membenci atau menyalahkan siapapun juga. Penghang sudah mengerti akan semua ini dan dia mendengarkan terus. Seorang budiman selalu tenang dan tentera menanti kurnia sewajarnya dari Tuhan. Ada pun seorang yang rendah budi melakukan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Memang, tanpa adanya kesadaran tadi, orang yang sedang mengalami kegagalan akan mudah menjadi matjegelap, menipiskan kepercayaan kepada Tuhan yang dianggapnya tidak adil sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan jahat. Penghang maklum bahwa yang sedang diucapkan kakek ini adalah pelajaran pasal ke-14 dari kitab Tiong-Yong dan bahwa masih ada satu ayat lagi sebagai penutup dan yang paling penting dalam pasal hal ini, maka dia masih belum mau menegur dan mendengarkan terus. Sekarang kakek itu kembali menyanyikan ayat terakhir yang pendek dengan gaya seorang penyanyi wayang, lagaknya lucu sekali. Nabi Hongcu bersabda, perilaku seorang budiman bagaikan ilmu memanah. Apabila memanah tidak mengenai sasaran dia mencari sebab-sebab kegagalan kepada diri sendiri. Oleh karena ayat-ayat itu sudah habis diucapkan si kakek Bongkok, Penghang hendak memperkenalkan diri, akan tetapi tidak sempat karena kini kakek itu berkata-kata keras penuh celaan seperti orang marah. Anak panah luput dari sasaran adalah karena tidak becus, kenapa lalu mencak-mencak mencari kesalahan dengan mencela gendawanya kaku, sasarannya kurang nyata, anak panahnya bengkok, angin besar, cuaca terlampau buruk dan lain-lain omong kosong lagi? Hahaha, benar-benar manusia ini badut-badut dunia yang tidak lucu dan menjemukan. Guru besar, semua pelajaranmu baik dan tepat belaka, hamba kagum dan tunduk, akan tetapi betapa sukar melaksanakannya. Aduhai, makin baik pelajarannya, kenapa makin bobrok budi pekertinya manusia? Penghang terkejut mendengar ucapan terakhir ini dan dia segera muncul keluar sambil menegur, Lociampua, maafkan kalau saya mengganggu. Bukankah Lociampua ini adalah siau bin kuncu? Kakek yang masih duduk ongkang-ongkang di atas dahan pohon itu menoleh kemudian memandang kenghong, lalu dia menenggak araknya dan berkata seperti orang mabuk, memang benar, aku seorang di antara kuncu-kuncu yang memenuhi dunia ini. Betapa banyaknya kuncu macam aku hingga sulit dihitung, seperti daun-daun kuning berserakan di musim rontok. Betapa sukarnya menerima setangkai bunga di musim rontok. Apa pula artinya ucapan Lociampua ini? Artinya, lihat saja, betapa kini banyak terdapat kuncu-kuncu berserakan. Setiap orang pelajar hafal akan seluruh kitab-kitab pelajaran Nabi Kongcu, dan mereka menganggap diri mereka sebagai kuncu-kuncu. Apakah kalau sudah hafal akan semua ujar-ujar kitab suci lalu menjadi budiman? Betapa mudahnya menghafal dan bicara ditambah lagi lagak seorang kuncu. Betapa mudahnya bicara mengenai kebenaran, akan tetapi adakah yang mampu melaksanakannya dalam perbuatan? Mereka itu hanya kuncu-kuncu dalam lagak dan kata-kata, dan karena itu aku menjadi seorang di antara mereka, berjuluk kuncu, aku pun seorang kuncu lagak dan kata, kuncu palsu. Akan tetapi, Lociampua, bukankah seseorang yang sudah mengenal diri sendiri dan tahu akan kekurangan-kekurangannya, mempunyai harapan besar untuk memperbaiki dirinya, dan hal ini sudah merupakan langkah seorang kuncu? Engkau benar, akan tetapi betapa sukarnya mengalahkan diri sendiri. Betapa sukarnya menjadi kuncu bukan karena ingin disebut kuncu, betapa sukarnya melakukan perbuatan baik bukan karena ingin disebut baik. Betapa mungkin memisahkan malaikat dan setan kalau malaikat itu kita lekatkan di dada sedangkan setan melekat di punggung. Hei, Engkau ini seorang muda sudah pandai berbicara tentang ayat-ayat suci. Engkau hendak menjadi kuncu, Pula? Eh, aku pernah melihat mukamu. Oho, Benar Engkau ini kakek itu menepuk kepalanya yang botak lalu tubuhnya melayang turun ke depan kenghong. Semenjak dulu kenghong kagum menyaksikan ginkang kakek itu, akan tetapi tentu saja kini dia melihat betapa ginkang kakek itu sebenarnya belum berapa tinggi. Hal ini adalah karena tingkat kepandainya sendiri telah melonjak secara luar biasa. Betapa senangnya bertemu lagi dengan sahabat lama kakek itu berkata seperti orang bernyanyi. Bukankah Engkau adalah orang muda yang mempunyai pukulan mukjijat dan mengerikan itu? Engkau, Ah, murid Shinjiu Kiamong yang menimbulkan geger di seluruh dunia Kang Ou dan dikabarkan lenyap di puncak Kiam Kok San. Kabarnya Engkau telah mati. Kenghong tersenyum. Tian masih melindungi dan masih menganugerahi umur panjang padaku, Lo Chiampual. Berkat pertolongan Lo Chiampual, aku masih hidup sampai detik ini. Siaubin kuncu membelalakan kedua matanya dan menggaruk-garuk kepalanya. Aku? Pertolonganku yang mana? Eh, orang muda, jangan sampai engkau ketularan watak Shinjiu Kiamong yang suka menggoda dan mempermainkan orang. Aku sudah tua, tidak baik mempermainkan orang tua. Saya tidak mempermainkan Lo Chiampual, dan hanya menyatakan hal yang sesungguhnya. Ingatkah Lo Chiampual akan bantuan Lo Chiampual memecahkan rahasia tiga macam ujar-ujar dauluh itu? Kebijaksanaan tertinggi seperti air. Tulus dan sungguh mengabdi kebajikan. Tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka. Nah, Lo Chiampual yang membantu saya memecahkan rahasianya. Ohaha, ohaha, itukah? Dengan ukuran-ukuran itu? Hem, kau hendak katakan bahwa rahasia itu adalah rahasia tempat penyimpanan pusaka peninggalan dari Shinjiu Kiamong yang diperebutkan semua orang? Jadi engkau selama ini lenyap ke dalam tempat rahasia itu? Ayo, kakek itu menampar kepalanya. Kalau aku tahu, tentu, kakek itu terhenti dan kini menampar mulutnya. Nah, nah, inilah yang paling berbahaya, muslim manusia nomor satu, yaitu diri sendiri, nafsunya sendiri yang mendorongnya melakukan hal apa saja demi untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga lenyaplah segala norma kebajikan, lenyap dan terlupakan pula semua ayat-ayat suci agama. Ah, orang muda, jadi rahasia penyimpanan pusaka gurumu itu tersembunyi di dalam tiga baris ujar-ujar itu. Sungguh mengagumkan. Benar begitu, Lo Chiampual. Sebab itu saya mengaturkan terima kasih kepada Lo Chiampuoy yang sudah menyelamatkan saya saat dikejar-kejar oleh tokoh-tokoh Kengow lima enam tahun yang lalu. Kakek itu mengangkat tangan dan menggoyang-goyangnya bagaikan hendak mencegah pemuda itu terus melanjutkan ucapan terima kasihnya. Seorang kuncu tak menganggap bantuan sebagai pelepas budi, tidak menganggap kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dibanggakan melainkan sebagai suatu keharusan dan kewajiban. Orang muda, siapakah namamu? Aku sudah lupa lagi. Saya Chia Keng Hong, Lo Chiampual. Keng Hong, sesudah engkau menemukan pusaka peninggalan gurumu, tentunya engkau telah mewarisi seluruh ilmu kepandaian Sinjiu Kiamong, bukan? Ilmu kepandaian tidak dapat diwarisi, Lo Chiampual, hanya dapat dipelajari. Sedikit-sedikit saya telah mempelajarinya, akan tetapi tentu saja masih jauh daripada sempurna. Wah, engkau pandai merendah, Keng Hong. Dahulupun kepandaianmu sudah sangat mengerikan, apalagi sekarang. Dan sekarang, kemana engkau hendak pergi, apa yang hendak kau lakukan setelah engkau memiliki ilmu kepandaian? Lo Chiampual, saya mohon petunjuk Lo Chiampual mengenai cita-cita yang menjadi tugas saya ini. Saya akan berusaha untuk menemui semua tokoh Keng Owi yang dahulu memusuhi suhu, dan akan saya usahakan sedapat mungkin untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suhu terhadap para tokoh Keng Owi. Bagaimana menurut pendapat Lo Chiampual? Apakah usaha saya ini tidak berlawanan dengan kebaktian seorang murid terhadap gurunya? Dalam kitab Tiong Yong, Guru Besar Hong Chu berkata, Hu Hao Chia, Sian Ki Jin Chi Chi, Sian Sut Jit Chi Su Chia Ya, berbakti adalah melanjutkan cita-cita mulia dan pekerjaan benar daripada leluhurnya. Apabila seorang murid melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan benar, berarti bahwa dia telah mengangkat tinggi nama gurunya. Kalau muridnya menjadi seorang daik, tentu gurunya dipuji orang. Sebaliknya kalau si murid menjadi seorang jahat tentu gurunya dimaki orang. Guru Musin Chi Ukyamo, ketika hidupnya menjadi seorang petualang, ugal-ugalan dan karenanya menyusahkan banyak orang hingga dimusuhi. Dia meninggalkan nama buruk. Kalau engkau sebagai muridnya dapat melakukan kebaikan-kebaikan, hal itu berarti engkau sudah berbakti, karena dengan kebaikan muridnya, paling tidak nama buruk si guru akan tercuci sebagian. Akan tetapi tujuan dan cita-cita baik saja belum ada gunanya kalau belum dilaksanakan, Keng Hong. Sekarang, engkau hendak kemana? Terima kasih atasmu. Jangan lho Chiampo yang ternyata cocok dengan isi hati saya. Saya hendak pergi ke puncak sana menemui para pimpinan Tia Chiang Pang yang paling dekat dari sini. Tugas yang ini tidak ada sangkut prautnya dengan suhu. Seperti lho Chiampo telah mengetahui, dahulu enam tahun yang lalu saya pernah bentrok dengan Tia Chiang Pang karena salah paham, maka sekarang saya hendak menghapus pertentangan itu dengan mohon maaf kepada para pemimpinnya. Kakek itu tertawa dan mengelus jenggotnya. Hahaha, kebetulan sekali. Di sana sedang ada keramaian, dan mungkin sesampaimu di sana akan terjadi perkara besar di sana. Tidakkah kau melihat rombongan tamu yang menuju ke sana itu? Aku sendiri pun kalau ada minat, akan menonton keramaian itu. Saya tadi melihat rombongan itu, lho Chiampo. Ada keramaian apakah? Pesta keramaian dari mereka yang menang. Kini mereka sedang merayakan ulang tahun Tia Chiang Pang, sekalian merayakan kemenangan bala tentara Raja Muda Yung Lo yang berhasil merebut kekuasaan. Sebagai pihak yang pro utara, tentu saja Tia Chiang Pang mendapat pahala dan karena itu mereka merayakan kemenangan. Nah, jika kau hendak menemui para pimpinannya, sekaranglah saatnya. Pergilah, Keng Hong, dan jangan lupa dasar tujuanmu, yaitu untuk menjunjung nama guru yang hanya dapat kau capai dengan perbuatan benar. Selamat berpisah kakek itu melompat jauh lalu berloncaran dengan kedua lengan dikembangkan dan digerak-gerakan seperti burung terbang. Keng Hong menarik nafas lega. Bercakap-cakap dengan kakek berpunuk itu menambah keyakinannya akan benarnya usaha yang sedang ditempuhnya. Dia maklum betapa berat tugasnya, tetapi keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah benar memperingan tugas itu dalam hatinya. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak pegunungan Bayangkara di mana sudah tampak deretan tembok besar yang menjadi bangunan pusat perkumpulan Tia Chiang Pang. Tia Chiang Pang adalah sebuah perkumpulan yang besar dan terkenal, apalagi sesudah timbul perang ketika Raja Mudayung Lo memimpin bala tentaranya dari utara menyerbu ke selatan dan perkumpulan ini membantu dengan penuh semangat. Setelah perang itu dimenangkan tentara utara, nama Tia Chiang Pang meningkat dan makin banyaklah orang yang memuji-muji perkumpulan ini. Maka, ketika perkumpulan itu merayakan ulang tahun sekalian merayakan kemenangan bala tentara utara, juga untuk mengadakan pemilihan ketua baru karena Oung Bengkok, ketua pertama itu hendak mengundurkan diri karena merasa sudah terlalu tua, banyak sekali tamu berdatangan dari segenap penjuru, tokoh-tokoh Keng Oung dan bekas-bekas teman seperjuangan. Keng Hang menyelinap di antara para tamu dan tidak ada seorang pun memperhatikan pemuda ini karena memang Keng Hang tidak tampak menyolok dengan pakaiannya yang amat sederhana dan kelihatannya tidak membawa sepotong pun senjata, sama sekali tak kelihatan seperti seorang tokoh Keng Oung yang pandai ilmu silat. Apalagi karena pada saat itu warna kulit muka Keng Hang sudah berubah hitam, karena dia sengaja menggunakan sejenis getah pohon untuk menghitamkan muka. Kepandaian menyamar ini dia dapatkan dari sebuah di antara kitab-kitab suhunya, maka sekarang dia tahu bagaimana harus mengubah warna kulit mukanya menjadi hitam, kuning, merah atau putih bahkan kehijauan, hanya memergunakan getah-getah kulit pohon atau daun-daun. Karena kedatangannya dengan itikat baik, dia tidak ingin menimbulkan kekacauan dan tidak ingin dikenal oleh anak buah Tia Chiang Pang yang tentu akan mengacaukan urusan sebelum dia sempat berbicara dengan Oung Beng Kok dan Laiban. Dari tempat duduknya di antara banyak tamu muda, Keng Hang memandang ke depan di mana para pimpinan Tia Chiang Pang dan para tamu yang dianggap terhormat berkumpul. Bagian itu agak tinggi dan luas sehingga tampak jelas dari semua bagian, di mana duduk tamu-tamu yang dianggap biasa atau hanya para anggota-anggota tingkat terendahan dari Tia Chiang Pang. Karena di situ berkumpul pula tamu-tamu dari pelbagai golongan, maka sebagian besar tidak dikenal oleh para anggota Tia Chiang Pang, dan karena ini kehadiran Keng Hang tidak menyolok. Keng Hang dapat melihat bahwa Oung Beng Kok ketua Tia Chiang Pang atau Oung Pang Cu itu kelihatan tua dan mukanya penuh keriput, namun tubuhnya yang agak kurus itu masih membayangkan tenaga yang kuat, dan Keng Hang merasa bulu tengkutnya berdiri ketika melihat tangan kiri Oung Beng Kok yang palsu, tangan besi yang amat hebat itu, karena tangan besi itulah yang menciptakan Tia Chiang Pang. Perkumpulan tangan besi, sungguh pun para anggotanya tidak mempunyai tangan palsu dari besi, tetapi para tokohnya telah mempelajari ilmu Tia Chiang Pang, tangan besi, yang sangat empuh sehingga tangan mereka yang dari tulang daging dan kulit itu seakan-akan keras seperti besi. Di sebelah kirinya duduk seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun yang bermuka berwok dan bertubuh tinggi besar dan gagah. Sedangkan di sebelah kanannya duduk Laiban, wakil ketua Tia Chiang Pang yang berjuluk Kim Tusi Golok Emas. Senjata itu tergantung dengan megahnya di punggung. Berbeda dengan ketua Tia Chiang Pang itu, wakilnya itu masih kelihatan gagah bersemangat biarpun usianya sudah 50 tahun lebih. Di belakang kedua orang ketua ini duduk pembantu-pembantu pemimpin Tia Chiang Pang dengan sikap kering. Dan di depan mereka, mengelilingi meja-meja besar yang ditaruh berjajar, duduk para tokoh yang terhormat, yaitu tokoh-tokoh Kang Ong serta tokoh-tokoh pejuang pembantu barisan dari utara. Setelah semua tamu mengaturkan ucapan selamat dan saling memuji dalam merayakan kemenangan tentara utara, yang mereka lakukan sambil tertawa gembira, menceritakan pengalaman pertandingan dalam perang saudara yang lalu, dan makan minum gembira, ketua Tia Chiang Pang lalu mengumumkan kesempatan itu untuk mengadakan pemilihan ketua baru. Saya sudah terlampau tua dan lelah, perlu mengundurkan diri beristirahat dan memberi kesempatan kepada yang muda, demikian Ong Bengkok menutup kata-katanya. Kini, kebetulan sekali para sahabat dari berbagai golongan hadir sehingga dapat menjadi saksi pemilihan ketua baru Tia Chiang Pang. Menurut pendapat dan rencana saya, tentu saja bila seluruh anggota Tia Chiang Pang bisa menyetujui dan saya harap demikian, saya hendak menyerahkan jabaran ketua kepada putera saya ini. Mungkin banyak di antara sahabat-sahabat yang belum mengenal puteraku. Puteraku ini bernama Ong Kian, dan karena semenjak kecil dia membantu Raja Muda Yunho di utara yang kini menjadi kaisar kita, maka dia tidak mendapat kesempatan untuk bekerja bagi Tia Chiang Pang. Akan tetapi, mengingat bahwa ilmu Tia Chiang Pang telah diwarisinya, dan karena dia pun ingin sekali menyumbangkan tenaganya, dan sudah disetujui pula meninggalkan kerajaan, maka saya sendiri mengusulkan untuk mengangkatnya menjadi ketua Tia Chiang Pang. Hahaha, O Pang Cu mengapa begini sungkan? Kalau yang Pang Cu usulkan untuk menggantikan adalah putera Pang Cu sendiri, tentu hal itu sudah sewajarnya. O Pang Cu selain menjadi ketua dari Tia Chiang Pang, juga menjadi pendiri Tia Chiang Pang, dan kalau kini Pang Cu hendak mengundurkan diri lalu menunjuk putera Pang Cu sebagai ketua baru, siapa yang akan menyatakan tidak setuju, ucapan ini keluar dari mulut seorang di antara para tokoh yang hadir di situ. Para tamu lainnya sebagian besar menganggukan kepala tanda setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi O Beng Kok mengerutkan alisnya yang tebal lalu berkata, Sesungguhnya Cui sekalian, Cuan sekalian, tidak tahu akan keadaan Tia Chiang Pang kami. Perkumpulan kami selama beberapa tahun ini sudah mengalami kemajuan pesat sekali dan sekarang sudah memiliki belasan buah cabang perkumpulan di kota-kota dan jumlah anggota kami seluruhnya tidak kurang dari seribu orang. Pada hari baik ini, hadir pula seluruh pimpinan cabang yang sebagian adalah murid-murid saya dan sebagian lagi sahabat-sahabat seperjuangan yang jumlahnya 30 orang lebih. Saya tidak ingin mengandalkan kedudukan sebagai pendiri dan ketua pertama untuk membawa kehendak sendiri dan apabila saya mengusulkan agar putera saya diangkat, Semata metah adalah karena saya mengenal kecakapan putera saya dan tahu pula bahwa pada saat ini, dia merupakan ahli Tia Chiang Pang yang paling kuat. Tapi saya menyerahkan keputusannya dalam pemilihan umum yang diadakan para pimpinan pusat dan cabang. Dan tentu saja mereka itu berhak untuk memilih calon dan juga mengemukakan pendapat mereka demi kebaikan Tia Chiang Pang. Semua tamu menjadi kagum mendengar ucapan Oh Pang Chu ini dan diam-diam Keng Hang juga merasa kagum. Orang tua itu ternyata mempunyai watak yang adil dan tidak seperti pemimpin-pemimpin lainnya yang hanya ingin melaksanakan kehendaknya sendiri saja. Setelah mendengarkan ucapan ketua Tia Chiang Pang yang disaksikan oleh banyak tokoh Keng O yang hadir di tempat itu, maka para dewan pimpinan cabang dan pusat mulai ramai saling bicara sendiri. Memang di antara mereka sudah terjadi perpecahan sehingga menjadi dua golongan, yaitu segolongan yang setuju dengan pilihan ketua mereka untuk mengangkat Oh Kian menjadi ketua baru. Akan tetapi segolongan lain tidak setuju dan lebih suka melihat laiban wakil ketua Tia Chiang Pang menjadi ketua baru. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka seperti tikus bangkit berdiri dan setelah menjurah kepada Oh Beng Kok lalu berkata, suaranya lantang. Hati kami lega sesudah mendengar urayan Pang Chu yang sangat adil dan yang memberi kesempatan kepada kami untuk ikut pula mengajukan calon ketua baru. Oleh karena itu perkenankan saya untuk mengajukan usul kepada Pang Chu mengenai pencalonan ketua baru, sesuai dengan pendapat kawan-kawan yang mengambil keputusan demi kebaikan Tia Chiang Pang yang kita cinta. Saudara Lutong adalah ketua cabang Bina Seng, bukan? Tidak perlu merasa sungkan, memang pemilihan ketua ini demi kebaikan perkumpulan kita. Karena itu engkau boleh saja mengajukan usul itu, jawab Oh Beng Kok dengan sabar dan tenang. Terima kasih, Pang Chu. Kami mengajukan calon kami yang sudah kami pilih dengan suara bulat, yaitu Ji Pang Chu Laiban sejenak pembicara yang bernama Lutong ini berhenti berbicara karena segera bangkit berdiri lebih dari 20 orang teman-temannya yang bersorak menyebut nama Laiban sebagai wakil atau calon mereka. Laiban bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan ke atas, suaranya sangat nyaring berpengaruh, harap saudara-saudara tidak berisik dan suka duduk kembali, biar seorang saja mewakili saudara-saudara bicara dan ternyata mereka yang bersorak itu segera terdiam, lalu duduk kembali. Laiban dengan sikap tenang juga duduk kembali, wajahnya tenang dan sungguh-sungguh. Kalau saudara Lutong masih ada kata-kata harap lanjutkan. Kami memilih Ji Pang Chu Laiban dengan alasan yang kuat. Pertama, kami rasa bahwa selain Pang Chu sendiri, Ji Pang Chu Laiban adalah orang kedua yang selama ini memimpin Tia Chiang Pang. Kedua, dalam hal ilmu kepandayan, kami semua sudah mengerti akan kelihayanya yang hanya berada di bawah tingkat Pang Chu sendiri atau mungkin juga satu tingkat. Kami keberatan dengan pengangkatan atau pencalonan saudara Ong Kian sama sekali bukan karena tidak suka kepadanya, melainkan kami meragukan kepandayanya. Sudah sering kali Tia Chiang Pang dimusuhi orang-orang jahat yang berilmu tinggi, maka bila dipimpin oleh seorang pemuda yang belum berpengalaman dan kepandayanya tidak boleh diandalkan, bukankah hal itu akan melemahkan Tia Chiang Pang? Betul. Betul. Pilih Lai Pang Chu sebagai ketua baru kembali terdengar teriakan-teriakan riu. Tidak. Kami memilih Ong Siaw Pang Chu mereka yang berpihak Ong Kian berteriak dan bahkan telah menyebutnya Siaw Pang Chu, ketua muda. Melihat keadaan menjadi ribut, Ong Beng Kok bangkit berdiri, dan seperti yang dilakukan Laiban tadi, ia mengangkat kedua lengan ke atas dan seketika semua orang yang tengah ribut-ribut itu terdiam. Ong Beng Kok tersenyum dan berkata sabar. Memang sudah menjadi hak saudara Laiban untuk dipilih. Tadinya aku pun mempunyai pendapat seperti saudara-saudara yang memilih Laiban. Akan tetapi setelah yakin akan kepandayan puteraku, aku mempunyai pikiran bahwa lebih baik puteraku menjadi ketua dan saudara Laiban menjadi wakilnya. Buktikan kepandayannya. Kami ingin mengujinya terdengar teriakan-teriakan. Ong Beng Kok tertawa lebar. Memang untuk memperkenalkan puteraku, tadinya aku ingin agar saudara Laiban sendiri yang menguji puteraku. Akan tetapi kalau di antara saudara ada yang penasaran dan ingin menguji dalam hal ilmu Tia Chiang Kang, silakan. Kian Ji, anak Kian, kau layanilah mereka baik-baik. Ong Kian yang bertubuh tinggi besar serta bermuka berwok itu lalu meloncat ke tengah ruangan yang seperti panggung itu, mengangkat kedua tangan ke sekeliling dan berkata, suaranya ramah dan nyaring. Cui sekalian hendaknya suka memaafkan apabila kami orang-orang Tia Chiang Pang terpaksa memperlihatkan kebodohan kami karena hal ini dilakukan demi memperlancar pemilihan ketua. Karena urusan ini adalah urusan dalam, maka kami harap Cui tidak mencampurinya dan menjadi saksi saja. Setelah memberi hormat kepada para tamu, Ong Kian lalu menghadapi golongan atau rombongan yang mencalonkan Laiban, lalu berkata, sudah sepatutnya kalau saudara-saudara mengenal baik tingkat kepandayan calon ketua perkumpulan kita. Aku menerima pencalonan bukan hanya untuk berbakti kepada ayah, juga ingin sekali berbakti kepada perkumpulan. Kalau ada saudara yang meragukan tingkat Tia Chiang Pang saya, silakan mencoba. Dipimpin oleh Lutong, dari golongan tadi lalu meloncat keluar lima orang dan Lutong berkata mewakili mereka berlima, seorang ketua kita harus dapat menandingi lima orang pimpinan cabang, seperti juga dapat dilakukan oleh Jipang Chu. Ong Kian tersenyum lebar. Apabila memang demikian yang kalian kehendaki, silakan. Jika memang kepandayan ku masih jauh daripada mencukupi, tentu saja aku tidak pantas memimpin Tia Chiang Pang. Sesudah berkata demikian Ong Kian lalu memasang kuda-kuda persiapan menghadapi pengeroyokan. Dengan kedua lutut ditekuk rendah, tubuh atas tegak dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka di depan pusar. Lima orang ketua cabang yang tentu saja merupakan ahli-ahli Tia Chiang Kang dan sudah berlatih di bawah pimpinan Laiban sendiri, tentu saja mengenal kuda-kuda Tia Chiang Kun Hoat ini dan mereka pun cepat mengurung sambil memasang kuda-kuda. Kalian semua ingat. Hanya boleh mempergunakan Tia Chiang Kun Hoat terdengar Ong Bengkok berseru kepada enam orang yang sudah siap itu. Para tamu menonton dengan hati bergebar. Mereka semua sudah mengenal kelihayan ilmu silat dari para tokoh Tia Chiang Pang. Ilmu Tia Chiang Kun Hoat, ilmu silat tangan besi, ini kabarnya terbagi tiga bagian. Pertama tentu saja hanya dimiliki Ong Bengkok sendiri yaitu dimainkan dengan sebelah tangan palsu dari besi. Tingkat kedua adalah mereka yang memainkan ilmu silat ini dengan kedua tangan biasa yang telah digembleng dengan latihan-latihan hingga memiliki Tia Chiang Kang, tenaga tangan besi, sedangkan ketiga adalah anak buah yang hanya mengerti ilmu silatnya, akan tetapi tangan mereka belum memiliki tenaga Tia Chiang Kang sepenuhnya. Bahkan di antara mereka ini, untuk menambah keampuhan ilmu silat mereka, ada yang menggunakan senjata sebuah tangan besi yang digenggam pada tangan kanan, menjadi penyambung tangan. Yang memiliki Tia Chiang Kang secara mahir hanya ada beberapa orang saja dan di antaranya tentu saja Kim Tulaiban berada di tingkat teratas. Ada pun kepandaian putra Ong Pang Chu ini memang belum ada yang mengetahuinya. Di antara lima orang pengeroyok itu, yang memiliki Tia Chiang Kang lumayan hanya lutong seorang. Empat orang kawannya hanya pandai ilmu silatnya, malah yang dua orang sudah mengeluarkan dua buah senjata tangan besi dan memakainya di tangan kanan, sedangkan yang dua orang lagi hanya mengandalkan ilmu silat dan kekuatan yang besar, sungguh pun mereka belum memiliki Tia Chiang Kang yang diciptakan dari tenaga Sinkang. Para tamu banyak yang bergerak mendekati panggung, termasuk juga kenghang yang menjadi tertarik hatinya. Telah lama mereka mendengar akan nama besar Tia Chiang Pang dan sekali ini mereka akan menonton pertandingan yang khusus dilakukan dengan ilmu silat tangan besi yang hebat dan terkenal itu. Tiba-tiba lutong mengeluarkan seruan keras dan dia sudah mulai menyerang dengan pukulan tangan miring menuju lambung Oukian. Serangannya ini disusul oleh empat orang kawannya yang juga sudah turut menerjang dengan pukulan tangan terbuka, atau cengkeraman, atau pukulan dengan tangan besi yang menjadi senjata mereka. Gerakan mereka itu cepat, kuat dan mantap sekali. Lebih-lebih lutong, sehingga ketika mereka bergerak menyerang, tangan mereka mengeluarkan suara berkerotok dan angin pukulan menyambar dasyat. Namun Oukian bergerak dengan tenang dan tepat. Ternyata dia telah menguasai ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat dengan amat baiknya. Hal ini terbukti betapa dengan tenang dia menghadapi semua serangan itu dan jelas bahwa dia telah lebih dulu tahu kemana lima orang lawannya itu akan menyerang. Dengan lincah namun tenang dan tanpa membuang banyak gerakan sia-sia, Oukian mengelak dan menangkis. Ia tidak mau mengerahkan banyak tenaga karena memang dia hendak memperlihatkan mereka bahwa dia telah mahir memainkan ilmu silat perkumpulan ayahnya. Kalau saja dia menggunakan Tia Chiang Kang, apalagi jika dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, tentu hanya dalam satu gebrakan saja dia mampu membuat kelima orang pengeroyoknya jungkir balik. Mula-mula pertandingan itu berjalan dengan gerakan-gerakan mantap dan lambat, namun gerakan lima orang pengeroyok itu semakin lama semakin cepat. Mereka mulai menjadi penasaran sebab hingga 30 jurus lebih Oukian hanya mengelak dan menangkis tanpa balas menyerang. Tangkisan putra ketua itu hanya membuat tangan mereka terpental dan mereka tidak merasakan tenaga sakti yang hebat pada kedua tangan Oukian, maka mereka berlima menjadi makin bersemangat karena menganggap bahwa dalam hal ilmu silat, Oukian kalah cepat oleh Laiban, juga dalam hal tenaga sakti, pemuda ini kalah jauh. Sesudah menghadapi serangan-serangan para pengeroyoknya selama 50 jurus, Oukian menganggap sudah cukup. Ia lalu mengerahkan tenaga dan mementak keras, harap saudara berlima mundur. Ucapan ini dibarengi dengan tangkisan kedua tangannya secara bertungi dan tepat sekali mengenai tangan kelima orang pengeroyoknya. Terdengar peki kaget dan lima orang itu sudah terlempar ke belakang semua, menyeringai dan melongo ketika melihat betapa dua buah senjata tangan besi menjadi hancur, sedangkan tangan mereka merah sekali tetapi tidak terluka, hanya panas dan perih. Itulah akibat tersentuh ilmu sakti Tia Chiangkeng.